B, R, F, R, A, N, dan 5 orang tersangka lainnya yang merupakan pelajar ini akhirnya harus berurusan dengan pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota. 8 tersangka yang masih berstatus pelajar di salah satu SMK di Kota Bekasi ini ditangkap oleh tim reskrip Polsek Jati Asi lantaran terlibat tawaran di Jalan Raya Cikulir Jati Asi Kota Bekasi pada Rabu kemarin. Peristiwa tawaran antar pelajar diketahui terjadi hanya karena saling ejek. Para pelajar tersebut membuat janji tawaran lewat media sosial, Instagram. Akibat peristiwa tawaran tersebut, satu orang pelajar berinisial MDJ meninggal dunia. Lantaran mengalami sejumlah luka akibat sabatan celurit serta ditabrak oleh tersangka dengan menggunakan sepeda motor. Sementara korban JDA mengalami luka sabatan celurit di bagian tangan dan kini masih dalam perawatan di rumah sakit. Mengutap kasus pengeroyokan yang membuatkan korban meninggal dunia. Tawaran antar dua kelompok SMK Kota Bekasi, di mana mereka sebelumnya sudah sepakat melalui Instagram sesuai dengan waktu dan tepat yang telah ditentukan. Delapan orang tersebut sudah kita jalani proses penyidikan dan kita kenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Motor siapa? Motor orang tua. Motor orang tua? Iya. Kenapa ditabrak? Kenapa? Itu keadaan kabur, Pak. Hah? Keadaan kabur. Itu pada saat melakukan itu posisimu lagi mabuk atau enggak? Enggak, Pak. Enggak? Enggak. Terus kalau bisa kumpul-kumpul sama teman-teman gimana tuh? Saya itu diajak, Pak. Dia ngajak siapa? Aduh, Pak. Satu sekolahan semua itu? Iya, Pak. Satu sekolahan? Iya. Selain mengamankan delapan tersangka, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, rupa senjata tajat jenis celurit, ikat pinggang, dan pakaian korban. Petugas juga tengah memburu dua pelaku lainnya yang sudah diketahui identitasnya. Akibat perbuatannya, para pelajar tersebut terancam putus sekolah dan terjerat pasal 170 ayat 2 dengan ancaman 12 tahun penjara. Kasusnya kini dalam penanganan Polsek Jati Asi serta Polres Mitro Bekasi Kota. Amarullah, Badar TV, Bekasi.